Bismillahirrahmanirrahim Dari saudara Rijal yang beralamat di Sungguh Minasa Kabupaten Goa Pertanyaannya Bismillah Assalamualaikum ya Ustaz Bagaimana lafadzikir yang sahih Sesuai tuntunan dan urutannya setelah salat fardu Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Wa anta jazakallahu khairan wa fikum barakallah Ada dua pertanyaan di sini ya Pertanyaan pertama Tentang lafadzikir yang sahih setelah salat lima waktu Dan bagaimana urutannya Tentang lafadzikir yang sahih setelah salat lima waktu Itu sangat banyak Itu sangat-sangat banyak Ya Di antaranya adalah beristighfar Mengucapkan astagfirullah 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 Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam 33 kali Boleh juga masing-masing 10 kali Ya subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allah Akbar 33 kali Boleh juga masing-masing 10 kali Kemudian membaca Tiga kul Kul huwa Allahu ahad Kul a'udhu birabbil falak wa kul a'udhu birabbin nas Masing-masing dibaca satu kali Kecuali salat Kecuali salat maghrib dan subuh Masing-masing dibaca tiga kali Dan dikir-dikir yang lain Yang sahih dari Rasulullah s.a.w. Tapi jadi banyak ya Dikir-dikir yang sahih Setelah salat Salat fardu Ada pun urutannya Ada pun urutannya Setelah selesai salam Assalamualaikum Assalamualaikum Kalian dan kiri Maka Bisa Langsung Beristighfar Beristighfar Membaca Astagfirullah 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 Tiga kali Kemudian membaca Allahumma antas salam Wa minkas salam Tabarak tayadal jalali Wal ikram Ya kemudian membaca La ilaha illallah Wahdahu la syarikala Lahul mulku Walahul ham Wahu ala kulli syai'in qadir Ini dibaca Satu kali Ya Tapi untuk salat Maghrib Dan subud Dibaca Sepuluh kali Setelah itu Membaca Allahumma la mani'a Lima a'tayta Wala mu'tiya Lima mana'ta Wala yangfa'u Dal jaddi Minkal jaddu Ya Kemudian setelah itu Membaca Subhanallah Bisa Sepuluh kali Bisa Tiga puluh tiga kali Alhamdulillah Sepuluh kali Atau tiga puluh tiga kali Allahu Akbar Sepuluh kali Atau tiga puluh tiga kali Setelah itu Ditutup dengan La ilaha illallah Wahhu wahdahu la syarikalah Lahul mulku Walahul ham Wahhu ala kulli shay'in qadir Setelah itu Membaca ayatul kursi Setelah membaca ayatul kursi Kemudian membaca Tiga kul tadi Ya ini Urutan-urutan Tetapi Seandainya Dibaca Tidak berurut Ya Dibaca Secara acak Tidak berurut Seperti yang saya sebutkan tadi Maka itu juga Tidak mengapa Sebab Masalah urutan disini Hukumnya tidak wajib Tetapi Afdolnya saja Dibaca secara Secara berurut Sebagaimana yang Rasulullah S.A.W Lakukan Ya tetapi Andai kata dia Baca Tidak berurut Maka itu juga Boleh Wallahu'alam